RS alias Kubil tak berkutik saat digiring petugas unit narkoba Polres Metro Bekasi Kota pada selasa sore. Tersangka yang sehari-hari berjualan kue keliling ini ditangkap polisi setelah nekat menjual narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Pelaku mengaku terpaksa berjualan barang haram tersebut lantaran terdesak kebutuhan ekonomi ditambah lesunya penjualan kue. Selain menangkap RS, polisi juga mengamankan lima pelaku lainnya yakni RC, BA, MC, RM, dan MI. Penangkapan tersangka berawal dari tertangkapnya pelaku RS saat melakukan transaksi di kawasan Harapan Indah Kota Bekasi. Polisi kemudian mengembangkan kasusnya hingga berhasil menangkap lima pelaku lainnya di kawasan Jakarta Timur. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan setengah kilogram sabu-sabu dan 51 gram ganja kering siap edar. Dari tangan RS ini kita seta barang bukti berupa sabu. Sabu sekitar 26,12 gram. Jadi sabu itu ditaruh di rokok. Dalam rokok, mengakuar RS, dia menempatkan barang itu dari saudara RC. Ini udah lama dagang, Bang. Ini udah nyambi, Bang. Ngedarin kabu udah lama dong? Apa sambil dagang sambil ngedar? Baru. Hah? Baru berapa? Tapi dagang gue cuma nyambi aja ya? Iya. Sementara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 112 dan 114, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dan terancam hukuman maksimal seumur hidup. Amarullah Badar TV, Bekasi